Masih di Kamis... Kamis Misteri. Kita masih ada. Kateri atau apa gitu. Kateri, Kamis. Kateri, Kamis Misteri. Oke. Gak enak kan? Kamis aja udah Kamis. Lu jangan ganggu gue lagi. Kamis, Kamis Misteri. Kamis, Kamis Misteri. Kalau Cilandak. Apa itu? Cinta lama datang mendadak. Waduh. Kalau Cipete apa? Apa-apa? Jangan, jangan, jangan. Live, live, live. Live, live. Kalau Cilandak apa Cilandak? Waduh, jangan juga. Ya, jangan. Udah lah ya, kita fokusin aja ya. Oh iya, fokusin, fokusin. Bahaya ini live ya, oke. Masih ada cerita-cerita mistis dari Tonight Lovers yang bakal kita bacakan. Kita bacakan selanjutnya. Ini mesti... Kalau tadi kurang serem, ini serem bro. Janji deh, ya. Coba sini aku bacain. Sara yang bacain. Ini cemong amat. Oke. Nah, udah lah. Itu serem banget. Gue, Min. Waktu lagi ditinggal suami ke Netbiro Palembang. Lagi tidur sendirian. Padahal kipas angin hadap tembok kiri. Tapi ada angin dari arah kanan. Waduh. Dan ada suara kibas-kibas koran gitu. Kibas-kibas koran gimana ya? Kibas-kibas. Kibas-kibas. Kibar-kibar. Kibar-kibar. Langsung spontan. Uhuy. Udah terpengaruh dia. Ini kali kibas-kibas. Oh, oke. Kaget dan parno. Tengok jam ternyata masih jam 1. Telepon suami ketakutan. Dia juga bingung mesti apa. Suami cari cara buat telepon tetangga. Akhirnya ngajak anak tetangga cewek usia 19-an. Buat nemenin gue tidur sampai subuh. Wow. Seram juga sih. Desta juga pernah gitu tuh. Kenapa? Kayak gimana? Ada nyuk. Yang lucu sama gue sendirian di rumah. Terus? Malam-malam yang jam 1. Gak ada siapa-siapa istri lo. Terus akhirnya lo minta anak tetangga umur 19 ya, cewek ya? Di rumah. Di rumah. Buat nemenin. Siapa? Siapa? Hei bro. Mulutmu harimau. Saya temen nih. Tar tar tar. Oke oke. Next next. Jadi ada angin kipas angin sebelah kiri. Kiri. Ada angin dari sini ya. Mungkin ada. Dari pintu atau jendela kali ya. Iya mungkin angin ya. Tapi ada suara kibasan itu. Kayak koran gitu. Itu berarti mungkin hantu. Mungkin ada. Enggak juga mungkin ada kertas di kamar itu jatuh. Kan bisa juga. Mungkin itu Casper. Casper. Hantu cili. Itu aja lah. Positive thinking lah ya. Iya pokoknya gimana caranya di. Ke logika dulu. Kalo misalnya terus ber. Gimana caranya pokoknya kita akan membantah kalo itu hantu. Buat apa kita buat segmen ini. Biar sok-sok serem tapi enggak. Next ya. Ini adalah program yang sok serem tapi enggak. Iya. Karena hostnya takut. Oke. Yang ketiga. Itu pisang siapa sih? Pisang saya. Tar 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 tar. Next dari Angela FD. Beberapa tahun lalu aku sama kakakku lagi tidur dan di kamar. Hmm. Dan di rumah cuma berdua doang. Iya. Kejadiannya sore sekitar jam lima dan lagi hujan deras banget. Sampai gelap udah buka mendung lagi. Gak lama mati lampu dong gelap. Setelah 15 menit mati lampu ada suara orang pulang. Persis seperti gerak-gerik papa. Kalo pulang habis kerja. Oh. Pintu kebuka. Oh ada suara. Suara derap langkah kaki. Suaranya makin dekat ke kamar kita. Dan ternyata suara itu hilang begitu saja setelah melewati kamar aku dan kakakku tidur. Alhasil desa capek dong baca sepanjang ini. Alhasil kita kebingungan dong. Diceklah sama aku keluar kamar. Dan tau apa? 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 Aku baru sadar kalo pintu rumah aku dikunci rapet. Wow. Gak mungkin ada orang masuk kalo gak dibukain pintu dan gak ada orang sama sekali selain kita. Suara tipik kali? Jadi bisa dipikir dong siapa tadi yang masuk ke dalam rumah. Nah ini. Ini mungkin serem nih ya. Mungkin ya salah satu penunggu di rumahnya bisa juga. Nah ini yang pengen kita tau nih. Tapi kalo... Tapi setiap rumah tuh ada penunggunya ya? Pasti ada. Pasti ada penunggunya. Cuman ya itu tadi selama... Kalo gue di rumah gue Mbak Marni tuh dia biasanya. Bukan. Oh iya. Itu yang masak. Itu kan asisten rumah tangga. Beda. Maksudnya penunggu dalam arti... Penunggu. Di setiap rumah pasti ada. Tapi gak selalu ganggu kan Sar? Engga. Nah itu kayak tadi gitu ada suara langkah itu bukan bentuk gangguan sih. Kecuali kalo misalnya suaranya makin ekstrim terus gangguannya terus menerus gitu. Nah itu baru perlu diselidiki. Dan mulai mengganggu dalam bentuk maksudnya ada... Ada apa? Kontak atau... Ya ada yang misalnya barang sampe jatoh. Nah dan barang jatoh itu mungkin terulang dua tiga kali nah itu baru mungkin harus di... Ada apa nih gitu diselidiki gitu. Jadi tujuannya apa sih mereka itu sebetulnya untuk kayak ngasih suara-suara? Biasanya... Sudah diam gak loh? Sudah diam gak? Siapa tuh? Siap sih? Si Epek sama si Mumu. Tadi Mumu gini terus sampe... Masa sih? Ini kejadian seri sebenernya ya? Terus, terus? Biasanya... Mereka untuk apa gitu ngasih suara-suara? Maksudnya emang mereka... Gak usah nunjukin lah gitu. Ya pengen ini aja pengen eksin. Wah mereka itu ada. Jadi hai ada aku loh disini gitu. Nah tapi kadang-kadang kalo misalnya pun ada gangguannya ekstrim. Biasanya belum tentu mereka yang ganggu. Tapi mereka mau ngasih tau untuk si punya rumah ini lebih waspada. Karena ada sesuatu yang lain yang masuk yang jahat. Kalo udah sampe gangguan ekstrim tuh ngeri juga ya udah. Itu band ekstrim. Itu band ekstrim. Beda lagi. Anak sekarang kurang ada yang tau. Tapi saat gue di satu sisi gue begini. Apa ya? Kadang-kadang lu misi-misi lu permisi-misi gitu apa? Ijin-ijin. Loh gue diciptakan Tuhan, diciptakan Allah sebagai makhluk paling mulia dibandingkan makhluk lainnya. Kalo lu yang nampilin lu yang izin sama gue. Kenapa gue harus izin sama lu? Kalo dia izin misalnya lu bilang permisi bang. Lu takut gak? Oh iya juga ya? Iya juga ya? Udah mending gak usahnya permisi. Tartar. Iya. Iya gak sih? Tapi kadang-kadang suka begitu loh maksudnya. Kok berani-beranian sih gitu? Padahal kita gak berani. Iya, iya. Mungkin lebih ke ini sih. Kan kita juga kesesama gak hanya makhluk yang tidak kelihatan. Kesesama manusia makhluk. Iya permisi-permisi juga. Apapun kan juga kita harus sopan santun. Bener. Harus saling menghargai. Itu aja. Kita bebacakan seacak ya. Yang mana ya? Kosong, kosong. Enggak disini ada tulisan 4 dan 5. Mau yang mana? Empat aja ya? Terserah lah. Enggak biar apa ngeklik di layar nanti sama gitu loh. Iya kan? Ini kalau live kita buka-bukaan semua aja. Apa yang ada dibalik scene? Apa dibalik? Oke lah udah lah. Minggu sendiri gue. Oke ya. Dari IML TV. Males gue ini. Cerita mistis baru aja tadi siang pas mati lampu. Oh, mati lampu mulu deh tadi. Iya emang kan emang lagi. Gue gak takut, gue gak takut. Gue cuma kagetan orangnya. Ketika mati lampu, lalu datang seseorang langsung beritanya. Seperti mati lampu. Iya sayang. Seperti mati lampu. Deng-deng-deng. Dunggak-dunggak. Tar-tar-tar-tar. Baiklah, cerita mistis baru saja siang tadi pas mati lampu. Aku lagi sendiri. Lagi-lagi hujan grimes ya. Oh. Hah? Sound system lagi. Musiknya gak usah gitu lah, takut gak? Gak apa-apa, gak apa-apa. Kamu baik-baik aja. Tar-tar-tar-tar. Aduh, aduh, aduh. Ceritanya baru tadi terjadi. Aku lagi sendirian. Tiba-tiba Om Bram masuk kamar. Eh bukanya gitu. Buka, bukanya. Sesaat lagi anda akan menyaksikan Tonight Show.